Apakah benar semua, benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Terdakwa Ferdi Sambol lebih banyak membantah keterangan mantan ajudannya yakni Azan Romer saat sidang lanjutan pada selasa 8 November 2022. Ferdi Sambol membantah kesaksian Romer yang menyebut pintu kamar istrinya Putri Candrawati terbuka setelah peristiwa penembakan Brigadir Jai terjadi. Sambol mengklaim pintu itu tertutup dan dibukanya saat menjemput Putri di kamar. Selain itu, Sambol juga membantah kesaksian Romer yang menyebut istrinya melewati tubuh Brigadir Jai yang sudah tewas mengenaskan. Lebih lanjut, Sambol menjelaskan bahwa dirinya saat mengajak Putri keluar rumah menghindari melihat jenazah Brigadir Jai. Sebelumnya, Sambol juga menyangkal dan membantah dirinya memakai sarung tangan hitam saat ke rumah dinas atau TKP sebelum mengeksekusi Brigadir Jai. Ia juga menegaskan jika senjata yang jatuh di depan rumah merupakan senjata pribadinya yang mirip dengan senjata HS. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa hal yang kami sanggah Yang Mulia dari keterangan empat saksinya. Yang pertama itu keterangan Daden bahwa tanggal 6 bulan 7 itu malam harinya kami mengantar anak kami ke sekolah TN. Tanggal 6 Juni paginya? Malamnya Pak, sebelum acara ulang tahun. Oh sebelum acara ulang tahun, oke. Kemudian itu acara surprise, jadi yang lain enggak tahu hanya saya dengan Joshua karena saya mesen kue dan tumpeng ke Joshua. Oke, terus? Jadi saya juga enggak tahu. Kemudian tanggal 7 kami balik itu bukan maghrib tapi sudah malam Pak, jam 20. Oh bukan maghrib tapi sudah malam, oke. Kemudian saya ingin menguruskan bahwa istri saya ini tidak punya ajudan Pak. Mungkin sebutan mereka saja ajudan. Istri bintang 2 tidak boleh ada ajudan. Oke. Jadi hanya membantu mengurus rumah tangga dan menjadi driver pada saat kegiatan bayangkari, Pak. Oke. Ngomongin istilah mereka ini. Oke. Kemudian untuk keterangan Romer, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kenaraan. Oke. Kemudian yang kedua, senjata yang jatuh itu bukan senjata HS tapi senjata pribadi saya Combat Wilson. Yang mirip tadi disampaikan. Kemudian keterangan Romer juga bahwa pada saat masuk pintu utama kamar dorin tiga itu terbuka. Saya sanggah karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya membuka pintu sama istri saya. Oke. Kemudian saudara Romer juga menyampaikan melewati tubuh korban Joshua itu tidak Pak. Karena kami menghindari untuk istri saya melihat tubuh korban sehingga saya lewatkan mepet dengan TV waktu itu. Rumahnya memang kecil. Oke. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!